Halo semuanya bonsai, kembali lagi dengan saya Di video kali ini saya akan melakukan penyeleksian atau pembersihan pada bahan bonsai serut pencin yang saya miliki ini Jadi percabangannya sudah banyak sehingga gerak dasar dari bahan bonsai buncin ini sudah tertutup dengan adanya dunas-dunas baru dan juga ranting-ranting baru Sehingga pada video kali ini saya akan melakukan penyeleksian dan pembersihan ranting-ranting yang mengganggu gerak dasar dari bahan bonsai serut pencin yang saya miliki ini Oke sahabat bonsai, ini merupakan bahan bonsai serut buncin yang saya miliki Jadi ketika saya dapat ini, tidak memiliki kaki dan juga hanya satu batang sehingga cocok digunakan untuk bahan bonsai buncin Atau bisa kita bentuk untuk menjadi bonsai gaya buncin Oke sobat bonsai, di video ini saya melakukan pemotongan beberapa ranting-ranting yang mengganggu gerak dasar dari bahan bonsai ini Sehingga bahan bonsai ini akan semakin terlihat gerak dasarnya Dan juga pemotongan ranting-ranting ini bertujuan untuk memperlihatkan atau gerak dasar dan juga membuka dimensi dari bahan bonsai buncin ini Oke sobat bonsai, saya juga melakukan pengawatan pada batang utama Yang mana karena ketika pengawatan di awal, saya sudah buka sekian minggu yang lalu Sehingga ketika tumbuh penas baru atau daun baru, maka gerak dasarnya itu berubah Sehingga saya melakukan pengawatan kembali agar gerak dasar dari batang bonsai ini terlihat Jadi seperti ini, gerak dasarnya sehingga di kemudian hari saya akan memproyeksikan dua mahkota pada bahan bonsai buncin ini Oke sahabat bonsai, ini masih proses pengawatan pada ranting-ranting baru yang kita gunakan Oke, ini masih proses pengawatan atau pembentukan ke mana arah cabang yang akan kita arahkan Sehingga tampilan bonsai ini semakin hari semakin bagus Jadi kembali lagi bahwa seni bonsai merupakan seni yang fleksibel Sehingga ketika kalian melakukan pembentukan pada bahan bonsai atau membuat suatu bonsai Jangan berpatukan pada orang lain Fokus pada seni yang ada pada diri sendiri Sehingga kenikmatan dalam membuat suatu bonsai akan semakin terasa Oke sahabat bonsai, ini proses pengawatan ranting-ranting Oke Untuk memperlihatkan dimensi-dimensi dari bahan bonsai ini Oke sahabat bonsai, ini merupakan proses akhir Sudah mencapai proses akhir Dan beginilah bentuk akhir dari bahan bonsai ini Ini merupakan masih gerak dasar Sehingga perlu waktu yang cukup lama ke depannya Untuk membuat bahan bonsai ini semakin indah Oke sekian video kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!